Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya tarik komisi lagi nih dari tiktok shop Buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Aku info ke kalian ya, untuk penarikan jumlah uang yang ada di tiktok shop Itu gak usah ada nominal ya, maksudnya minimal penarikan berapa itu gak usah bisa ditarik berapapun gitu ya guys Dan itu ditariknya bakalan langsung masuk ke rekening masing-masing Ke rekening aku ya, aku udah masukin nomor rekeningnya, itu gampang banget Nah ini disini ada nominal tersedia di 4.410.000, aku mau langsung tarik Tapi sebelum itu, aku mau kasih info dulu ke kalian ya Supaya kalian juga lebih semangat untuk melakukan penjualan di si tiktok ini Kita sepih dulu penghasilan bulan ini ya, ini bulan Desember tanggal 8 ya Ini adalah omset dari tanggal 1 sampai tanggal 8 di 7.161.974 Disini periodenya merah ya, ada penurunan panah Karena di bulan sebelumnya itu lebih besar dibanding hari ini gitu Pesanannya di 134 barang terjual ya selama 8 hari guys Nih kalau misalkan di bulan November, kita lihat dulu Nih di bulan November itu penghasilannya di 21 juta Karena lihat ya disini ada panah nih Panah periodenya itu warna hijau, panah ke atas Jadi disini tuh kayak info ada kenaikan gitu loh Jadi di bulan ini bener-bener bagus banget ya untuk omsetnya sendiri Kalau di bulan Desember yang tadi aku bilang disini cuma 65,91% Di 7 jutaan dan itu panahnya ke bawah ya Dan aku mau info ke kalian juga Ini tuh hasil penjualan aku ya Jadi bukan afiliasi, ini adalah penjualan barang Real barang aku stock dan kemudian aku jualin Dan untuk penjualannya sendiri aku melakukan live streaming Jadi live streaming, nah ini adalah live streaming aku Dari bulan Desember aja ya kita lihat Nah ini adalah hasil live streaming di bulan Desember Kalian bisa lihat di tanggal 9 itu aku dapet 779 live-nya itu di jam 5an Jadi bener-bener aku cuma 1 kali live doang dapet 779 ribu Terus yang ini tanggal 8 itu aku dapet 40.700 sama 535 nih Jadi kurang lebih di 600an lah ya 580 lebih-an Ini di tanggal 8 Terus di tanggal 7-nya aku dapet 628 ribu Dengan 449 Jadi sekitar berapa tuh 900 ribuan ya untuk di tanggal 7 Di tanggal 6-nya tuh di tanggal 6 di 1.400.000 Tinggal tanggal 6 di 1.400.000 Jadi itu bener-bener kayak lumayan banget Di selanjutnya ini masih ada nih guys nih Di tanggal 5 itu ada 3 live nih 3 live ada 470, 5 ada 8 sama 94 Jadi setiap harinya pada saat live streaming itu alhamdulillah banget Selalu ada yang CO guys dan nominalnya itu pasti di atas 500 ribuan ya Satu hari itu bisa nembus di atas 500 ribu Satu harian live streaming dan cuma ada 2 sesi doang di pagi sama malam Kecuali kalau weekend ya itu weekend beda lagi guys Kalau weekend biasanya aku ada sesi live 3 kali ya tergantung aku pengen live aja gitu Tapi yang lebih konsisten yang sering aku lakukan itu di pagi hari Sebelum berangkat kerja ya itu aku live streaming dulu Pick up dulu Dan malam hari itu aku live streaming 1 kali juga Nah jadi pokoknya harus konsisten dalam live streaming ya guys Aku juga konsisten live streamingnya di pagi sama malam Oke langsung aja ya kita tarik untuk keuangan Atau kita tarik omset hasil penjualan Tinggal klik aja tarik uang kemudian kalian masukin kata sandinya Nah terus masukin nominal yang pengen kalian tarik Karena aku mau narik 4 juta jadi aku masukin 4 juta ya Biasanya aku tuh narik uangnya yang bulat-bulat gitu guys Jadi biar masuk ke rekeningnya juga bulat Nah penarikan uang berhasil sisanya di 410 ribu ya Jadi tadi yang 4 juta sudah masuk ke rekening aku Jadi sisanya di 410 ribu 900 perak Gampang banget ya kan guys untuk nariknya tuh gak perlu ribet Kayak gak perlu verifikasi apa Verifikasi apapun gak usah Langsung aja ditarik uangnya Terus kalian pengen tau gak sih aku jualan apa nih Jadi aku itu jualan thrifting ya guys nih thrifting Nah thrifting itu etalase nya cuman sedikit guys Jadi cuman Cuman satu etalase Cuman satu etalase nih aku klik dulu Kalau misalkan buat temen-temen yang pengen tau Untuk thrifting Satu etalase itu Banyak nomor Banyak nomor guys Jadi dalam satu etalase itu sebenernya Nomornya tuh ada banyak Ini aja banyak banget ya kan Jadi kayak bener-bener Apa tuh namanya Kayak satu etalase itu sebenernya Nomornya banyak dalamnya Tapi etalase nya satu Karena kalau thrifting kita gak mungkin Fotoin barangnya satu-satu Karena thrifting itu beda-beda Untuk produknya beda-beda Jadi masing-masing Misalnya nih aku jembreng Atau aku live di 100 piece nih Itu beda-beda untuk produknya Jadi kita gak bisa masukin etalase yang sama gitu Jadi lebih aman pake nomor gini Seperti itu ya guys Untuk info-info Mengenai tiktok shop Oke temen-temen Itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye